assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta untuk membahas beban yang sering saya gunakan yaitu lampu sein motor 10 watt terima kasih sama yang bertanya tidak malu-malu rupanya yang bertanya ini pasti boleh dibilang buta elektronik tapi dia ingin mencoba saya akan saya tunjukkan karena saya takut dibilang rahasia bila tidak membahas ini ini dari dulu saya gunakan untuk mencoba beban kenapa saya menggunakan bohlam karena terlihat jadi bila kita menggunakan beban resistor yang mungkin kalian sering lihat kelemahannya menurut saya tidak terlihat apakah yang kita coba berjalan atau tidak tapi menggunakan bohlam ini dengan arus 20 miliampere saja sudah terlihat nyalanya seperti LED ame Bro kenapa saya pakai ini kemudian saya menggunakan ini karena yang saya ambil saklarnya saja bisa kalian bayangkan ini harganya hanya 4000 sedangkan bila kita beli saklarnya aja bisa 1000 rupiah paling murah jadi saya menggunakan ini karena saya yang mengambil saklarnya aja jadi bila kalian ingin membuat kalian bongkar saja prinsipnya seperti ini kalian potong saja semua dan gunakan kabel game perlu kalian perhatikan ini satu bohlam 10 Watt nanti kita hitung jadi maksimum dalam percobaan bila menggunakan beban ini maksimum 12 volt jangan lebih maksimum 14 volt masih bisa oke satu lagi sebelumnya kalian lihat kenapa saya menggunakan 10 Watt karena di pasaran ada 10 Watt ada 25 Watt kalian lihat saklar yang saya gunakan ini tentunya kualitasnya di bawah satu ampere jadi saya pilih 10 Watt saja dan kalian perhatikan 10 Watt saja bila kita coba berjam-jam sudah membuat ini melengkung gimana yang 25 Watt paham ya Bro jadi saya menggunakan ini agak rapi aja kalian lihat bila tidak menggunakan ini tidak begitu rapi Oke kenapa saya buat sampai tiga ini masing-masing 10 Watt jadi bila ini nyala semua hanya 70 Watt jadi bila menggunakan tegangan 12 volt sekitar 6 Ampere jadi bila saya ingin mencoba lebih dari 10 Ampere saya menggunakan ini ini saya pasang paralel semua paham ya bro Oke saya gambar daripada kalian nanti tambah bingung misalkan saya mencoba misalkan step down jadi yang biasa saya lakukan jadi rangkaiannya seperti ini saya gambar saja seperti ini jadi diparalel saja jadi ini masing-masing saklar lihat loh jadi bila kalian lihat saya mencoba saya nyalakan artinya saklar ini saya nyalakan beban saya paralel paham ya Bro jadi ini PCB jangan kalian lihat bongkar saja kalian sambung menggunakan kabel seperti ini jadi yang diambil hanya suite-nya saja Hai ke kemudian ini cara kerjanya Hai jadi karena ini bohlam 10 Watt artinya resistornya seperti rumus Ohm sorry rumus daya V sama dengan V kali I daya jadi bila kita ingin tahu resistansi dari bohlam ini 10 Watt sama dengan Oke karena ini spesifikasinya 10 Watt dan tegangannya 12 volt jadi arusnya jadi arusnya didapat sekitar kira-kira saja bro kalian hitung saja anggap saja 800 miliamper jadi resistansinya pakai rumus V sama dengan I kali R R sama dengan V dibagi I sama dengan 12 dibagi 800 miliamper ini didapat sekitar saya hitung dahulu Oke ini didapat sekitar 15 Ohm jadi saya misalkan lagi jadi satu lamp bohlam ini bila kita misalkan resistor seperti ini 15 Ohm Hai jadi bila kalian nyalakan dua misalkan kalian nyalakan dua sorry misalkan kalian nyalakan dua artinya bebannya yang kalian coba 15 Ohm kalian paralel seperti ini jadi bila diparalel dapatnya 15 7,5 Ohm bila diparalel 3 dapatnya 5 Ohm bila diparalel 4 dapatnya 15 bagi 4 3,3,75 paham ya bro jadi bila saya coba saya paralel misalkan saya nyalakan 1 maka resistansinya 15 Ohm bila saya nyalakan dua resistansinya 7,5 Ohm saya nyalakan 3 resistansinya 5 Ohm begitu seterusnya sampai namanya 7 buah jadi 7 paralel ini dapatnya kalian bagi saja 15 Ohm dibagi 7 secara hitungnya 2, kira-kira 2,1 Ohm paham ya bro kemudian kelemahan ini tentunya batas maksimum 14 volt jangan lebih nanti putus dan ini sudah saya gunakan awet sekali ini bukannya rusak saya ganti tipenya karena model ini sudah tidak ada yang jual ini bukannya rusak tapi jatuh pecah jadi sungguh awet menggunakan beban balut ini oke bila kalian ingin mencoba beban di atas 12 volt kalian seri saja balutnya jadi bila ingin maksimum 24 volt cara pasangnya kalian seri saja seperti ini jadi ini maksimum bisa kalian coba di tegangan 24 volt saya juga mencobanya bila melebihi tegangan 12 volt ini saya seri seperti ini kalian perhatikan saya seri saja seperti ini dan bebannya akan saya pasang di sini tentunya dengan cara ini kita bisa mencoba tegangan mulai dari 0 sampai 24 volt paham ya bro oke terima kasih pada yang telah bertanya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan bosan untuk mampir di channel saya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati